Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa cara untuk mengoperasionalkan KIBCA. Jadi terlebih dahulu perlu Anda ketahui, KIBCA ini adalah satu wadah kecil yang dapat mengatur seluruh keuangan internet bintang Anda. Jadi yang terletak di KIBCA ini ada nomor 1-9, 0-9. Dan untuk yang berwarna merah itu adalah klik apply. Di sini bagaimana cara Anda untuk mengaktifkannya setelah muncul yang seperti ini, kalian tinggal mengisi password dari KIBCA kalian. Dan tombol ini juga adalah tombol apply, adalah merah. Dan apabila ada kata-kata nomor atau huruf yang kalian anggap salah, kalian juga dapat menghapusnya dengan mengklik tombol merah. Serta juga di bawah channel saya ini ada kolom merah yang bertuliskan subscribe, silakan di tekan, di like, dan di subscribe. Jadi tidak perlu lama-lama, mari kita lihat video cara penggunaan KIBCA dan internet banking untuk kehidupan sehari-hari Anda. Oke, salam operasional. Teman-teman, kalian silakan masuk di Google dan ketik BCA. Dan akan muncul klik BCA. Ini adalah situs dari internet banking. Kemudian, masukkan nama ID Anda dan password. Kemudian, Anda masuk ke menu pembelian. Di sini ada berbagai pilihan. Kemudian, kalian masuk voucher isi ulang. Di sini, Anda tinggal memilih voucher pulsa dari kartu apa yang Anda gunakan. Ada berbagai macam pilihan kartu dan jangan lupa tentukan pulsa yang akan Anda perlukan. Kemudian, masuklah ke Apli 2 dan ketik di token Anda. Ada perintah masukkan 8 digit angka di KIBCA Anda. Maka, setelah KIBCA dibuka, Anda masukkan 8 digit angka tersebut. Setelah itu, akan muncullah 8 digit yang akan diisi di kolom respon Apli 2 pada internet banking Anda. Setelah Anda tekan lanjut, maka akan ada permintaan verifikasi kedua dengan cara menekan Apli 1 di KIBCA Anda. Perlu Anda ingat, tombol warna merah di KIBCA Anda adalah tombol Apli. Maka, secara otomatis akan ada verifikasi kedua yang akan diisi ke kolom Apli 1 di internet banking Anda. Setelah Anda menekan Apli 1 tersebut, maka perusaha Anda akan masuk pada saat setelah mengisi Apli 1. Dan mari kita lihat histori transaksi hari ini. Sampai di sini ente, so mengerti bro? Bisa ulangi bang? Langsung. Oke. Baiklah, saya akan jelaskan sekali lagi. Pertama, Anda akan masuk dengan ID yang sudah Anda minta di bank BCA. Biasa 07 dan 03 itu adalah tanggal lahir dan bulan Anda. Kemudian masuk di kolom pembelian. Voucher isi ulang. Kemudian Anda pilih pulsa apa yang akan Anda beli. Dan jangan lupa jumlah nominal pulsa yang akan Anda beli. Kemudian taruhlah nomor handphone Anda dan masukkan 8 angka yang berada di internet banking Anda ke BCA yang sudah Anda persiapkan. Oke, kita tekan Apli 2. Setelah menekan Apli 2, kita masukkan kode yang berada di internet banking kita. Setelah masukkan 8 digit angka dari internet banking, maka muncullah kode sandi dari ke BCA. Dan ini akan berubah setiap saat. Tidak serta-merta, hanya nomor itu saja yang akan muncul di ke BCA Anda. Silahkan mengisi ke BCApli 2 Anda dan Anda akan diperintahkan lagi ke Apli 1. Kemudian dengan percobaan yang sama, Apli 1, maka akan muncul kode verifikasi yang terakhir untuk verifikasi akhir pembelian pulsa di internet banking Anda. Begitu pula Anda melakukan transfer dan lain-lain. Tetap menggunakan Apli 1 dan Apli 2. Oke, mari kita lihat informasi saldo kita atau histori mutasi rekening kita. 12 Februari. Jadi, saya membeli pulsa Rp 5.000 dan Rp 50.000 dengan biaya Rp 1.500.